31 perwira polisi ini rela jatuh ke jurang untuk menutupi kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang diotaki oleh Irjen Verdi Sambo. Akankah seorang perwira terjun ke jurang tanpa adanya safety net? Kita akan membahasnya bersama Sugeng Teguh Santoso dari IPW dan Arianto Sutandi, penasehat ahli polis. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, Anda pernah menyebut soal ini ada menjadi pintu masuk untuk mengungkap adanya mafia. Mafia apa sih Pak maksudnya? Saya tegas menyebutkan ya, Pak Sambo, Pak FS, dan 31 orang yang diperiksa ini adalah geng. Geng, satu geng, geng mafia yang bekerja biasa melakukan tindakan-tindakan yang melanggar menabrak ketentuan hukum dan kode etik mereka sendiri. Saya batasi Pak FS dan 31 orang. Bagaimana tidak? Baik, mafianya itu seperti apa sih Pak? Menutupi jaringan kejahatan misalnya gitu, jaringan narkoba atau jaringan judi atau apa Pak? Mereka berusaha menutupi satu peristiwa tindak pidana pembunuhan. Sementara mereka sadar bahwa tindak pidana tersebut harus diungkap karena melekat kepada mereka tugas dan tanggung jawab untuk mengungkap dalam penyelidikan dan penyelidikan. Tetapi dengan sengaja melakukan obstruction of justice ya. Nah, menjadi pertanyaan mengapa mereka dengan sengaja mau melakukan seperti itu? Menjadi pertanyaan. Baik, kita juga terhubung dengan Pak Irjen Purnawirawan Aryanto Sutadi. Pak Aryanto, selama Anda sebagai polisi. Apalagi pangkat Anda terakhir adalah Irjen. Pernah menemukan seperti ini polisi lain berusaha untuk menutupi kejahatan dilakukan oleh rekannya? Itu kadang-kadang terjadi. Tapi saya terangkan begini ya, kasus ini adalah suatu peristiwa yang sangat panik. Karena apa? Kan biasanya polisi itu kan bertindak bagus gitu ya. Kalau ada kejahatan melakukan penyelidikan profesional. Tapi ini yang terjadi adalah orang oknum, Bapak Ferry Sambo itu, pangkatnya general. Ketika itu kalap, kemudian menembak anggotanya bersama-sama dengan anggota adjudan yang lain. Setelah meninggal, kemudian dia berusaha untuk menutupi perbuatannya itu dengan cara dia panggil anggotanya sendiri. Dan dia itu perubah mempunyai propos dan komisi etik. Dipanggillah semua anggotanya itu yang 31 itu, diberantahkan untuk ini, bikin TKP yang begini. Tak akan-akan tembak-tembak. Akhirnya kemudian, tiga hari kemudian yang dirilis itulah. Jadi ini bukan citra atau penyelidikan dari seluruh polisi kayak gini perbuatnya. Itu hanya oknum yang tadinya kilat, yang emosional. Kemudian nembak anggotanya itu, kemudian dia berusaha menutupi kejadiannya itu. Jadi tiga hari itu bukan penyedik yang melakukan. Itu supaya orang-orang tahu, yang terjadi itu begitu. Baik, ini dialognya baru mulai panas Pak Arianto dan Pak Sugeng. Namun kami harus jadat terlebih dahulu, karena kami harus melayangkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu. Pak Sugeng dan Pak Arianto, kita akan saksikan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan Pak Mirta, kita masih terhubung dengan Pak Sugeng dari IPW dan Pak Arianto dari staf ahli kepolisian. Tadi kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Kepala Puslafor Barreskrim, Brigjen Agus Budiharta ini termasuk dari 31 anggota polisi yang terbukti melanggar kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Tadi Pak Sugeng ingin menanggapi, silakan Pak Sugeng. Saya tidak dengar suara Pak Arianto ya, tapi saya mau bicara dari sisi yang saya saja ya. Jadi begini ya, kerja mereka sistematis. Saya buka saja ya. Sebelas Juli, IPW melansir tiga hal. Bahwa kejadian yang dilansir tembak-menembak pelecehan, pengancaman itu janggal. Dan IPW meminta supaya dibentuk TGPS dan menonaktifkan PRD Sambo. Tanggal 12 Juli, ini perlu disampaikannya, seorang anggota DPR RI dari fraksi PAN, saya tidak sebut namanya, berusaha mempengaruhi saya. Kemudian hari yang sama juga ada seorang anggota DPR, Komisi Tiga maksud saya ya, dari fraksi PAN berusaha menghubungi saya, mempengaruhi saya bahwa terkait dengan Sambo. Pada hari yang sama ada juga Komisi Tiga dari fraksi PKS. Ini tidak berusaha mempengaruhi saya, tapi cuma bertanya-tanya saja. Karena sikap saya tegas bahwa itu adalah kejanggalan. Tanggal 15 Juli, kalau tidak salah ya, seorang kompres dari Baintelkam juga mempengaruhi saya. Ada saksi di sana, saya tidak sebutkan siapa ini. Artinya mereka bekerja sistematis, membuat prakondisi, supaya cerita tentang kelecehan, cerita tentang penembakan, cerita tentang pengancaman itu diamini oleh pihak-pihak yang mengkritisi. Menurut Anda kenapa Pak Sungguh ngalasan yang mereka berusaha untuk mempengaruhi Anda? Mereka didatangi oleh Ferdi Sambo katanya ya. Ferdi Sambo mengatakan bahwa kehormatan keluarganya itu persis sama seperti sekarang, itu diinjak-injak. Atau istilahnya kehormatan keluarga Ferdi Sambo itu diciderai. Bahwa bahkan dia menyesal, mengapa bukan dia yang menembak sendiri. Begitu loh ya. Jadi dilecehkan, istrinya dilecehkan. Itu adalah kehormatan keluarga. Ini tanggal 12, saya mau buka saja. Masih ada kontak itu pada sini. 12 Agustus Pak? Seperti itu ya. 12 Juli. Oh 12 Juli. 12 Juli. Baik Pak. Masih awal-awal. Ya, jadi saya mengatakan ini bukan tanpa satu pengalaman gitu. Dan juga menganalisis. 31 orang kejepur ini ya, itu dengan kesadaran. Jadi saya menganalisis relasi kuasa yang terjadi, relasi hubungan kedinasan yang terjadi, itu dibangun atas kepentingan. Baik. Seperti itu. LPSK juga berusaha dipengaruhi dengan uang. Bukan tidak mungkin yang lain juga dipengaruhi dengan uang. Baik, saya ke Pak Arianto. Jadi ini adalah model kerja. Model kerja gaya mafia. Baik. Gitu. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto. Saya setuju oknum ya. Baik. 31 orang itu disebut oknum, itu berarti adalah pincak gunung es dari oknum-oknum lain yang ada di bawah gunung es tersebut. Baik. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, 31 orang terlibat. Dan tadi Pak Sugeng mengatakan ada beberapa anggota DPR RI. Menurut Anda, 31 orang itu sebenarnya bisa menolak perintah Pak Sambo atau tidak sih Pak? Begini, Pak. Supaya bisa menolak anggap ya, keterangkan aja lagi ya. Itu kejadian itu adalah Pak Sambo waktu itu kalap karena kehormatannya terganggu, sehingga dia merentangkan dan dia menembak anggotanya itu dengan dibantu oleh adjudan yang lain. Setelah menembak, dia berusaha menutup-nutupi perbuatannya. Nah, dengan cara dia panggil semua anak buahnya di Paminal sama di Kode Etik, Komisi Etik, dipanggil, tolong ini bikin TKP seperti ini. Itu seketika terjadinya gitu. Kemudian, tiga hari kemudian dirilis. Jadi selama dua hari itu yang mengolah TKP dengan penyidik yang profesional, tapi anak buahnya Pak Sambo. Iya Pak. Pertanyaannya Pak Arianto, mengapa mau gitu Pak? Padahal kan kalau memang misalnya profesional nih, walaupun anak buahnya, walaupun di bawah, itu harusnya menolak dong Pak? Kalau bisa menolak ya menolak. Tapi seketika itu kejadian yang tepat sekali tuh. Hanya berapa menit saja. Dipanggil anggotanya kamu ikut, kamu ikut. Ada yang melaksanakan dengan rela, ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang membocorkan pada kami, tahu kejadian sebetulnya gitu. Jadi ini Pak Sambo saja yang berbuat gitu, tapi kemudian kan dikenal reset, kan mulisnya semua kayak gitu. Ada suatu sindikat segala. Ini yang terjadi tuh simpel kok. Pak Sambo marah, kemudian luar kendali, dia bunuh dengan renang anggotanya, menggunakan asyidannya juga, setelah itu ingin menutup kejadian itu, dengan bikin skenario yang dibikin-bikin itu. Dan dibantu oleh anggotanya yang dibawahnya itu. Pak Arianto. Saya dengar sendiri dari setapa alih itu, yang bantakan, pronogolisnya itu dia yang nulis gitu. Pak Arianto, menurut Anda, mengapa ada sebagian anak buahnya ini yang dengan suka rela Pak, mau membantu, menutupi sebuah kejahatan. Di bawah itu kan, itu kan satu kelopok yang sudah deket gitu, tapi bukan deket karena kejahatan, hanya karena kejadian itu dipanggil, ayo, ini aja, sudah. Sudah deketakan, gitu aja. Yang memang gitu, ini ya, Bu, ya. Gara-gara satu oklum ini, hancur semua nama polisi, seakan-akan generalisnya semua gitu, kemudian anggotanya semua gitu, kok bisa, kok nggak bisa nolak dan sebagainya. Kondisinya kayak gitu, gitu loh. Baik, saya kembali. Kalau dipahami masyarakat, jadi jangan pakai teori, teorinya begini, ini pasti begini, gitu. Oke, saya kembali ke Pak Sugeng. Baik, saya kembali ke Pak Sugeng. Bukan di deketnya oleh geng, yang lain-lain. Baik, saya kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, menurut Anda, tadi berdasarkan pengalaman Pak Aryanto, mengapa ada sebagian yang dengan suka rela ini, mau membantu atasannya, menutupi kejahatan besar yang dilakukan, ya, bahkan merencanakan penelunuhan. Ada yang suka rela. Ya, jadi begini. Kalau suka rela, artinya sudah terbangun komunikasi atau relasi komunikasi yang dibangun biasa atas dasar perintah yang kemudian bisa dipahami yang biasa melanggar hukum. Ya, kalau suka rela. Buat yang tidak suka rela, ya, karena ewuh pakai, ewuh tertekan, tentu akan ada satu proses yang berikutnya. Kalau ada kunciannya makanya akhirnya nurut aja, gimana menurut Anda, Pak Sugeng? Kenapa? Kalau misalnya ternyata Pak Sambo ini pegang kuncian anak buahnya yang 31 itu akhirnya mereka mau nurut, itu bagaimana? Kalau mereka menurut saja. Karena pegang kuncian? Relasi yang terbangun selama ini adalah relasi yang saya duga ada unsur melawan hukumnya, ya. Ada unsur melawan hukumnya. Relasi yang terbangun sudah biasa. Padahal mereka diikat oleh aturan kode etik, sumpah sebagai anggota Polri, dan juga undang-undang. Saya tidak bisa membayangkan 31 orang itu kejegur, ke dalam jurang, gitu loh. Kalau cuma mungkin 3-5 orang, ya, yang orang terdekatnya ini saya bisa memahami. Ini kan mereka orang-orang yang memahami aturan regulasi di dalam tugas mereka, dan bahkan ada sumpah jabatan mereka. Baik. Ya. Baik, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto kemudian yang menjadikan, saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto yang kemudian menjadikan nama kepolisi yang jadi rusak ini, karena memang posisi Ferry Sambo sebagai Kadifropam, yang adalah polisinya polisi. Iya, makanya itu-itu. Kalau kemampuan polisi itu, polisinya polisi, tapi kemudian hilap, salap, kemudian melakukan penggunaan berencana. Untuk menutupi itulah, dia panggil semua anggotanya. Tadi ada tukar rela apa enggak itu. Ini arti di dalam suatu apri, atau polisi itu kayak gitu. Pimpinan nyuruh, pasti dia harus patuh, gitu loh. Meskipun itu pimpin apa, perintah yang enggak benar, tapi dalam kondisi yang seperti itu, anggota yang ada terpaksa ikut, ada yang murah-murah mau ikut. Nah, yang murah-murah mau ditutup lah yang membocorkan itu, rahasia itu berbicara kami. Jadi kita tahu kejadian seturnya. Pak Arianto. Pak Arianto apakah Anda yakin Bapak Kapolri bisa membersihkan kembali nama kepolisian setelah kasus ini? Kan sudah dibikin tim khusus. Sekarang tugas polisi adalah tinggal memproses pembunuhan bernetana itu. Sudah dapat buktinya semua. Pak Kapol sudah ngaku bertanggung jawab. Biar sekarang tinggal, itu prok-prokteran saja sampai ke pengadilan. Tetap di sidang, tetap tahu nanti apa misinya. Dan berandai-andai kira-kira wah ini pasti geng besar. Saya juga polisi juga mengawasi dari luar. Tapi kalau kemudian cara mengawasinya itu dengan teori itu yang anggapannya sendiri bukan penaskilan yang lain dari masyarakat, itu kasihan Pak Ariant. Saya juga ingin polisi sebaik. Kemarin saya mengutuk, polisi bodoh. Karena apa? Yang bodoh yang bikin bukan Arianto. Baik, baik. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Arianto Su. Tadi penasehat ahli Polri dan Pak Sugeng Teguh Santoso dari IPW telah bergabung bersama kami di Anyuslum. Selamat malam Bapak-Bapak.